Betul dong kalau Assassin. Berarti dia struggle ya. Tapi ilang sama Masya ya? Menurut gue, Karina kalau mau Assassin. Kalau enggak Karina, menurut gue dia mainin Balmon. Balmon Link sih. Baling dekat ya. Balmon sih. Link, ini ditabrak-tabrak nangis Linknya sih. Soal Masya sih. Balmon yang tebal. Pak Kito, oh Karina. Yes, dan betul aja Assassin yang dibutuhkan oleh Bigetron Beta untuk menjawab. Grafting dari Alter Ego X-Men cukup menarik juga. Tetap ya, tapi ini akan cukup menjadi match yang seru. Karena kita lihat ada Masya dan juga Uranus di satu lane yang sama. Ini akan menjadi fight yang tidak akan ada habis-habisnya. Dan juga, gimana caranya Bigetron bisa memenangkan early-nya. Karena kalau sampai Alter Ego X bisa sampai ke late game. Dimana Masya sudah punya 3 Garden Helmet. Ini akan cukup sulit juga untuk di-take down. Meskipun ada burst-burst damage yang dikeluarkan sama Bigetron Beta. Iya, dan satu lagi sih. Sebenarnya dari Karina disini dia kan sulit untuk match up dengan Akai ya. Karena kita tahu ketika lagi coba buat kontes di Tartau. Sudah tinggal dibuka aja heavy spinnya. Jauhin dikit, retribusi-nya dimenangin sama Akai. Retri-nya malah gak bisa di-pencit. Kan lagi kepentok. Itu susahnya untuk kita hero-hero melek berada-ada dengan Akai. Kesel. Tapi yang possibility satunya ini pun. Dia kalau pakai link, dia ditabrak abis-abisan. Pertama, itu lebih susah. Lebih susah, lebih perih. Mau gak mau, cuma ini. Pertama, dia bisa nge-burst. Dia bisa nembangin Rizal. Dia bisa nembangin J.H.H. Tanpa harus di-pick off. Tapi penasaran juga buat ngeliat dari Jasgar. Kalau dia tadi, dia pakai mystery shop. Berarti kemungkinan besar dia bakal build ke arah damage. Iya bener, damage. Fix, dia damage, fix. Kan pasti emblemnya dari ini. Dari emennya, damage layer. Damage layer lawan dengan mystery shop seperti ini aja. Udah pasti kecepatannya lebih cepat dari... Mungkin ya kalau menurut aku ya. Mungkin kalau kanan dari EXP laner-nya itu bukan Uranus. Melainkan mungkin entah Pakuito. Entah apa namanya, entah Tamus. Ini dia, Jasgar ini pakai Karina gak apa-apa. Tapi dengan emblemnya, emblem jungle, build-nya build tank. Kalau menurut aku kalau itu gak apa-apa. Tapi kalau sekarang, kalau dia build tank emblem jungle. Gak punya damage dari BGTron-nya. Nganalin 1-1 doang. 1-1-nya struggle banget. Udah tau, oh ini cuma 1-1 damage-nya. Udah, press aja terus. Asik ya. Abis 1-1-nya. Dipress sama Masha, dipress sama Akai juga. Gak bisa apa-apain sebenernya. Iya, langsung belalang kopuk-kopuk ya kan. Oke, dan ini dia di arah EXP lane. Masih coba untuk beradu clear minion dari masing-masing EXP laner mereka. Dimana Munster juga Fear No Cure akan cukup sulit juga. Karena ini bener-bener fight yang tidak ada habis-habisnya. Melihat mereka adalah 2 hero yang kalau misalnya Uranus terus-terusan digaduk sama Masha. EXP-nya gak habis-habis. Sementara Masha pun bisa melakukan EXP terus-menerus. Melakukan regenerasi EXP terus-menerus. Tapi kita lihat, Jasgar mencoba untuk mengamalkan golf clap di arah atas. Tapi terus-menerus diganggu oleh Munster. Iya, dan dimana tapi masih bisa dapatkan platingan dari seorang Fear No Cure masih oke. Waktu terbuang sedikit tapi platingan setengah itu oke lah. Cuan lah. Cuan, Pak. Maksudnya win-win solution lah. Win-win solution. Kamu untung, saya untung. Iya, soalnya kan dia ngeganggu golf biar rotasi terlambat. Satu. Iya kan, itu rugi untuk Karina. Tapi karena Fear No Cure-nya plating oke lah. Masih ada win-win solution lah. Win-win, ya. Kasihlah EXP-nya dikit ya. Iya, tipis lah sama gold-nya lah. Uranus nih, butuh item juga tapi lihat cara bottom lane. Amy mendapatkan satu orang one-win tapi ternyata terlepas begitu saja. Mencoba menghindari damage dari seorang weakness point-nya. Masih bertahan dan bahkan Amy diselamatkan. Tidak terbuka crossbow of Seng kali ini. Diselamatkan dan bahkan sakit gak bisa masuk lebih dalam. Blazing Duet menunggu. Langsung ada charge sudah menunggu. Semua sudah menunggu burst damage dan bahkan one-win di level 4. Bukan memiliki one-win yang moving speed cukup tinggi. Tapi tadi kita lihat second-nya bagus banget. Melakukan needles in flower dengan waktu yang tepat. Sehingga dia bisa melewati heavy spin-nya. Padahal itu ada dua orang yang nge-press dari arah belakang. Dan membuat dirinya hampir saja terpik off. Tapi bisa dibalikin keadaannya. Meskipun belum ada player dari alter ego X. Yang berhasil membuka weakness point dari one-win. Iya, tenang banget ya. Iya, terang banget. Gak buru-buru install power-nya. Dia tenang. Kalau dia langsung pencet ya udah pasti kecepit tadi kan. Dia tunggu dimana loncatnya tuh karena yang gak bisa didapetin sama seorang Amy. Tapi Razel tidak boleh terlalu terburu-buru. Razel walaupun ada rahasi disana membantu seorang Razel. Tapi ingat damage-nya tetap sakit loh. Harus di respect loh dari one-win ini. Oh iya. Di awal-awal ya apalagi weakness point cukup mudah lah buat bisa dipercaya. Dan HP dari pemain-pemain ini di awal-awal itu masih kecil. Gak terlalu besar dibandingkan dengan mid to the left game. Ini masih ada kesempatan buat sekali crossbow off-tank. Ini menumbangkan Razel juga. Jadi sih harus berhati-hati banget sih. Ya main-main pelan aja lah main-main setup dulu. Dan ini masih situasi yang tenang banget sama seperti di game sebelumnya. Dan bahkan bisa kita bilang di Getron kali ini lebih agak unggul. Yes, betul banget tapi lihat di arah bottom lane. Audi C.S. Pakocoboto mengganggu. Eh, Nino itu dari MDL juga kan? Iya, dari MDL. Dan lihat real world manipulation. Blazing duit. Berhasil didapatkan dengan satu buah sprint. Keluar dari real world manipulation dunia yang termanipulasi kali ini. Bahkan di depan sana Amy. Pakocoboto melakukan rotasi. Tapi bukan itu poin utamanya. Poin utamanya adalah di arah top lane. Lihat, turtle terbuka. Para pembof udah dicoba di gocek oleh seorang Uranus. Diganggu. Untungnya masih sempat dikawal oleh para pemain dari tim Alterigo X. Yes, 4 menit di game kita yang kedua. Tapi kita lihat di sana searching eagle. Menuju karaoke chest. Di depan sana Moonstone jadi target selanjutnya. Sebelumnya dipop up. Masih bisa melakukan diri tapi di arah belakangnya. Amy dalam bahaya karena Fear No Cure dengan Uranus yang dia pakai. Mengganggu terus-menerus sehingga Amy tersisa satu SP bar saja. Hampir saya bisa di pick up. Tapi sayangnya turtle yang kedua lagi dan lagi jatuh ke tangan biget dan beta tanpa adanya kontes OJ. Free. Dapatkan untungnya gamora real world perni mulai stand-nya di arah bottom lane. Ya kan? Untungnya. Karena apa? Kalau tadi ada real world perni mulai stand-nya itu mati dua loh. Bisa mati dua? Bisa mati dua. Itu bisa tumbang dua. Untung aja di bawah dia paksa karena Raizel. Raizel mau gak panggung lari sprint-nya. Bertahan. Kehilangan turtle doang. Purple buffnya masih diamankan. Ini so-kita pilihat sakin. Masih malam di sana blazing the way. Belum ada witness point. One last hit. Dari seorang Raizel. Tapi ternyata Lian perasaan tumbangin first blood Raizel. Mencoba untuk mendestriction. Masih ada satu bari wall perni mulai stand-nya. Dan di charge. Sedikit terlambat. Alboz but never enough. Di depan sana Amy. Lian. Nominal blast. Flicker telah dikeluarkan. Audi CS still survive. Tapi tidak selama itu. Satu buah Amy Smith berasa menumbangkan Audi CS. Lian. Banyaknya source skill yang keluar di arah bottom line. Untuk mendubakan seorang Raizel. Benar-benar dikeluarkan semua. Tapi tidak hanya itu saja. Rewalt manipulation dikeluarkan lagi-lagi. Amy menjadi target selanjutnya. Rassi pun tidak bisa lari kemana-mana. Karena terkenal shadow Ashul. Dari Jasgar yang tadi tepat sekali. Timingnya. Dari BGT dan Beta menuju ke arah bawah. Tapi kita lihat lagi. Outer turret di bagian bawah. Sepertinya tidak mampu dipertahankan oleh Raizel. Tersisa sedikit saja. Karena masih ada dua orang player. Blazing duet. Gak mau orang menjadi target selanjutnya. Masih bisa dihindari Kak Gavora. Sepertinya melakukan diri Toto of Tank. Dikeluarkan dan betul saja Raizel. Yang harus hilang di area bawah. Terlalu eksten dari kedua belah pihak. Dan bahkan Gamara almost down. Masih bertahan satu titik darah terakhir. Tiba-tiba 1-1 yang mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Itulah mungkin ya. Sebenarnya nge-charge-nya kurang sedikit momentum. Untuk nyamatkan Raizel. Tapi karena di-charge itu. Jadi cooldown-nya udah ada lagi tiba-tiba Real World Manipulation. Pas Emi sama seorang Rashi gak punya apa-apa disana. Oke. Jaskar dengan emblem Mystery Shop Movement Speed. Ada juga dari spell cooldown reduction. Sorry skill cooldown reduction. Tapi itu live in banget sih. Oke. Tapi lihat jarum bottom lane. Real World Manipulation lagi-lagi dibuka. Yeheh di depan sana. Dia tidak meng-cancel. Tapi dia menampar. Supaya tutup gak? Tutup warung ya. Tapi baik banget tadi pergerangan di area bawah. Dimana Raizel lagi dan lagi tiga gak terpik off. Jaskar yang melihat ada posisi yang cukup baik di area bawah. Gak berhenti di situ aja. Dia terus menerus mengarahkan skill-skill yang dia miliki ke arah Raizel. Sehingga Raizel untuk di menit ke-7 ini agak sedikit kesulitan melakukan farming. Tapi Turtle yang ketiga tanpa adanya kontes lagi dan lagi oleh Alter Ego X diamankan oleh Begater dan Beta. Ini padahal Emi memiliki heavy spin yang bisa membantu dirinya untuk mendapatkan Turtle. Tapi benar-benar gak mau terjadi kontes. Tapi sementara itu di area tengah. Real World Manipulation. Rasin menjadi target saja dari belakang Firnokyur. Dengan memutar-mutar dirinya mendapatkan satu orang player. Di sana menjadi target. Sinking Eagle. Monster. Harus melarikan diri Gun Sprint dan dia memiliki heavy spin. Gak bisa untuk mendapatkan siapapun. Karena Firnokyur masih bisa menghindari heavy spin yang dikeluarkan oleh Ami Oji. Oh Raizel yang struggle kali ini. Lihat Raizel di press atas bawah. Di bawah ada Raizel kita tutup. Di atas ada Raizel kita kejar. Dan bahkan dengan item yang dimiliki Raizel di menit ke-8. Ini bukan item yang seharusnya dia udah miliki. Dia harusnya miliki 2 item ataupun 3. Tapi karena posisi yang dia berada di posisi yang tidak baik. Sulit pressure yang dikeluarkan bahkan lihat. Dari one-one yang udah menuju ke arah. Kalau gue lihat sih win of nature ya. Nih sebenernya juga ini udah sakit banget sebenernya sih. Apalagi item damage yang tadi kita lihat. Sudah di-buy oleh Jasgar. Oke win. Wadah benar-benar flash Rasti. Nyalakan Jehehe. Masih mau lebih. Ami is coming. Sebelum ada heavy spin. Ami memilih untuk mundur. Mencoba untuk mengejar Soros Saker. Dan di-jas hilang. Satu kali tamparan keras kenyataannya kali ini. Membuat seorang Saker sepertinya agak sedikit greedy ya. Agak sedikit greedy karena Saker melihat ada potensi untuk bisa memencangkan weakness poinnya ke arah Ami. Dia terlalu maju ke depan meskipun melihat Ami. Masih dengan heavy spin yang dia miliki memutar-mutar. Sehingga akhirnya Saker lah yang terjepit. Dan ditampar oleh pahitnya kehidupan dari Jehehe. Yes Pung jangan lupa cobain hyperblend. Oh jolah. Cow bisa ngekick dua kali. Kapan lagi ya. Kapan lagi lihat Minotor bisa pakai steel cable-nya Fanny itu lucu banget. Itu lihat tuh banteng jalan-jalan loh Pung. Oke tapi kali ini kita bakal balik ke game. Gimana load sudah muncul di menit yang ke-9. Wuh pinter banget dari seorang Audi CES. Dia tahu jalannya udah lelet. Tandanya ada seseorang di sana. Melakukan 1.6 menit blast. Terpop up. Hold up reduction dimiliki dari seorang Rashi. Masih menunggu dengan sabar. Tidak mau terlalu terburu-buru. Para pemain dari tim Biggestron. Mereka yang bahkan kali ini tidak mau memaksa teamfight. Mereka tidak mau memaksa setup. Dengan keunggulan yang mereka miliki. Mereka tuh harusnya bisa memaksa setup. Tapi mereka tuh menunggu Uranus melakukan cutting di dua wave dulu. Baru. Karena Uranus ya dibutuhkan untuk mengganggu cara backlight. Dan ini bebas banget dari tadi. Fear non-cure. Mungkin sudah ada yang namanya. Lagi non-cure ini. Di game yang kedua. Ada obat. Ada obat. Dia dari belakang selalu bisa masuk. Dia dapetin pemain yang lagi pengen pulang juga. Dan levelnya dia sebagai cutting lane tadi. Cutting minion itu bagus banget. Oke. Wisbit didapatkan dua. Betty Pink. Dan bahkan weakness point terbuka karena seorang booster. Booster masih survive. Terbagi dua. Shatron didapatkan. Dan bahkan kali ini. Lordnya masih ada. Belum didapatkan oleh kedua pihak manapun. Bukan Lord. Bukan Lord lah primadonanya kali ini. Tapi kita lihat lagi second. Masih gak berhenti begitu aja weakness point. Lagi-lagi terbuka. Sakit sekali tamparan dari J. Menuju ke arah second yang membuat dirinya. Gak bisa bermain-main terlalu depan. Karena kalau sampai dia ke pick off. Ini akan menjadi free Lord untuk Alter Ego X. Dan tadi kita lihat. Di arah pertempuran di Lordnya. Bener-bener bagus banget. Karena meskipun depan atau front line dari Alter Ego X. Banyak sekali terpik off. Dan kita lihat di sini ya. Re-Lord penipus ini bener-bener ngeganggu banget. Pergerakan dari J. He. He. Dari Audi C. S pun harus bisa. Untuk membantu membukakan weakness point dari second. Dan terbukti weakness pointnya pecah dan langsung. Crossbow of tank dikeluarkan menuju ke arah tiga orang player. Tiga ditukar dengan tiga Om Mawa. Ya itu circling eagle yang membawa sedikit keuntungan untuk Alter Ego X. Karena begitu dia mendarat dengan circling eaglenya tadi. Heavy spin langsung dibuka. Ya. Oleh Emi dan jepitnya dua. Bahkan ada Jasgar juga disana. Dan bad impact mudah banget tadi. Pasti untuk menumbangkan dua hero yang sedang terkena immobilize. Dari heavy spin. Sedangkan Gamora di belakang lagi buka reload manipulation. Lompat ke lautnya. Lompat ke lautnya. Sakit banget. Itu dia yang dibutuhkan dari seorang Cloud. Sekarang memang belum berada di posisi yang cukup dibutuhkan. Kenapa? Karena masih belum memiliki powernya. Masih sabar. Mungkin dia udah memiliki item yang dia butuhkan. Karena kali ini struggle banget. Dan di arah bottom lane. Nampaknya monster berada di posisi yang tidak cukup baik. Kalau kita lihat dari kamera CCTV di kanan bawah. Jatuh banget loh itu. Dan ini akan menjadi divide di arah Lord. Dia pasti sudah bisa dipaksakan. Menurutnya BG Tron. Lias. Dari Alter Ego X. Mereka langsung memberikan inisiasi untuk mundur. Jhehe bakal coba ditangkap. Diselamatkan oleh Rasi. Tidak mau ditinggalkan Razel. Gnokir bakal coba dipop up. Dampakkan 6 menit. Blast. Satu buah BGPK berhasil pangkat Jhehe yang tak. Terlalu memaksakan keadaan yang sudah dipastikan. Dimenangkan BG Tron. Ternyata malah harus kehilangan dua player-nya. Sayang sekali. Sudah ketahuan harusnya sudah mundur. Iya men. Masih sudah coba bantu. Jhehe masih mau lebih. Karena dia mungkin merasa satu kali bad impact terakhir dia. Bisa numbangin dari seorang Pernokir. Tapi tadi disitu posisi yang dia gak mau rapun cukup baik. Karena dia meskipun tadi kita lihat coba untuk cicil Lord. Dia langsung maju ke arah depan. Tapi kita lihat dulu reward. Manipulation. Lagi dan lagi hampir mendapatkan Razel. Amin depan sana. Dengan heavy spin yang dia miliki bersiap untuk mendapatkan Audi CS. Tapi masih bisa melarikan diri dengan guiding win yang dia miliki. Membuat dari BG Tron beta tanpa ada player yang terpik off. Di menit-menit Lord sudah muncul Oji. Itulah definisi lelaki yang sesungguhnya. Lelaki gampang terbating kan. Gampang terikat kan. Tertarikan dia langsung dengan kayak. Wah ini bisa tumbang nih. Tapi nampaknya tidak. Betul? Dan ternyata malah berbalik untuk para pemain dari tim Altering. Lihat di arah bottom lane. Rassi semaksimal mungkin. Coba untuk mendapatkan tapi liat amin dan blastnya. Kali ini tidak berhasil mendapatkan siapapun. Bad effect juga masih berhasil melakukan clear. Di arah bottom lane. Loh menjadi Lordnya cukup berbahaya. Tapi sudah menjadi satu buah momentum yang bisa dilakukan snowballing. Wow luar biasa. Dan bahkan Muster kali ini mencapai bertahan dari weakness point. Dia terbuka crossbowl. Terrasi. Guardian Bulwark. Tidak bisa menyelamakan siapapun di depan Saru Cascar. Betipet. Yeeheh double kill. Looking for triple kill. Tapi ternyata Amy kali ini tidak bisa menyelamatkan Yeeheh. Lihat sudah ada planking ke arah belakang. Razel depan sana. Gamora dipanggil. Blazing duet. Dan pangkat. Masih bertahan. Double kill. Apakah wipe out? Kalau ini wipe out bukan hal yang baik. Karena Minion bergerak di arah bottom lane. Masih butuh waktu untuk rassi kembali ke lane of down. Empat. Tiga. Dua. Satu triple kill dapatkan. Tapi rassi back to the lane of down. Minion di area bawah sudah mulai memasuki ke arah base. Apakah ini akan menjadi one straight pass. Dari VG Tron Beta. Sepertinya akan cukup sulit karena mereka tidak memiliki dari marksman-nya. Tapi kita lihat rassi. Nominion rest. Coba untuk di pop up. Menunjukkan ada tiga orang player. Masih bisa didarika. Tapi ada nyari world manipulation. Bisa untuk memukul mundur lagi. Tapi monster ingin mencoba lebih. Firnyokiru ini ditarget selanjutnya. Bukan target yang baik. Karena mau sampai kapanpun. Firnyokiru ditarget oleh monster. Ini gak akan bisa di takedown. Biangkladinya Gamora. Biangkladinya Gamora. Biangkladinya Gamora. Udah. Gamoranya diambil. Gamoranya dimakan. Dan itu adalah sekarang tugasnya Raizel. Seperti yang kata Pung Wawa bilang. Betul? Raizel ke belakang. Chatdown didapatkan. Nah itu yang sudah dibutuhkan. Pung memang itu yang dibutuhkan. Kalau mereka terfokuskan lagi terhadap seorang 1-1. Malah itu bisa menjadi ini. Petaka untuk mereka. Dan di game kedua ini mereka sudah struggle. Melihat monster yang tidak menjalankan tugas dengan baik menuju ke arah backline. Raizel sekarang harus bergantian. Mengambil tugasnya dari seorang monster. Melihat di menit ke-15 ini. Benar-benar objektif dari alter ego yang sudah mulai porak-poranda. Mereka hanya disisakan 1 base turret saja. Berbanding terbalik dengan biget dan beta. Yang baru kehilangan 1 outer turret di bagian bawah. Dan di menit ke-15 ini. Lord yang kedua. Sudah mulai spawn. Dan sepertinya. Dengan perbedaan 7 ribu network. Akan semakin susah kembali. Untuk melakukan kontes di area Lord. Kalau menurut-tahu Wawa gimana? Kalau gue kelihatannya ini. Sudah. Kalau 15 menit ke atas. Kita akan melihat 1 mistake. Itu akan langsung kepanis dengan 1 straight push juga. Jadi mereka harus main lebih pelan. Lebih sabar juga. Apalagi dari alter ego X. Mereka masih ada chance untuk kembalikin dengan J. Mereka masih ada Cecilion. Sedangkan mungkin dari sisi Bigetron sendiri. Mereka mengandalkan kan lini depan. Dan just guard-nya. Kalau memang bisa di pick off. Ini akan mengurangi daya gedor untuk Bigetron beta. Jadi mereka harus lebih pelan, sabar. Dan membiarkan untuk Fear No Cure. Yang ngebukain jalan dulu untuk teman-teman yang lain. Karena dibutuhkan banget. Dan tarik ulur sih menurutku disini. Yang penting banget. Tapi kalau dapetin monster sih lain cerita ya. Karena monster-nya udah lagi coba buat nge-backstep. Tapi sayang banget ya. Monster-nya harus nge-pop up sprintnya. Yang membuat dirinya gak punya sprint untuk 90 detik ke depan. Sementara itu Lord-nya sudah mulai mencoba. Masuk ke area base-nya Uji. Oke Razel. Masih coba untuk bertahan. Dan lihat yang bahaya nih Jehe. Jehe gak boleh tumpang sama sekali. Jehe gak boleh ketangkap sama sekali. Dan lihat di belakang sana. Para pemain dari team Bigetron. Mereka belum tahu di mana keberan dari seorang monster. Bettingpeng telah dikeluarkan. Amin dan Blast. Apakah monster. Karo siapa. Sakit. Kalau menurut gue gak harus sakit. Menurut gue Gaboro juga bisa jadi pilihan utama. Dan bakal booster terperangkap di depan sana. Memberikan waktu untuk para pemain dari team. Aldrigalis melanggap clear. Graspout yang telah dikeluarkan Razel. Wind of Danger. Tentu switchen kali ini gak bisa ngapa-ngapain. Winter Tentu cuma bisa membuat distraction. Kalau menurut gue gak harus 1-1. Gak harus 1-1 yang di thunderclap. Ya pasti ada. Ada Gamora depannya. Ya ada Gamora juga sebenarnya. Dan 1-1 itu tadi dia nyimpen weakness point-nya. Begitu dia dapetin weakness point-nya. Terus tumbang juga tadi monster yang dilempar. Ke teman-teman yang lain dari Altarigo X. Dan ya nice. Untuk Bigetron berhasil. Untuk menyamakan angka. Menjadi 1 sama sekarang. Dan kita pastinya bakal dibawakan ke dalam game yang ketiga. Tapi di game yang kedua tadi. Fear no cure. No cure banget. No cure banget sih. Dia nge-cut lane. Dia bisa bebas banget untuk masuk ke sisi belakang itu. Menurut gue udah. Menjadi kuncian untuk Bigetron beta tadi. Buat bisa dapetin spacing. Buat bisa farming kembali. Buat bisa memenangkan duel demi duel. Dan mereka gak ada EXP yang terbuang satu pun tadi. Itu tadi kalau dari siapa namanya. Dari monster ke Gamora. Dia winter. Blazing Duit.